Untuk mempererat tali Siraturahmi, PT PLN Unid Induk Wilayah S2JB menggelar media gathering bersama Ikatan Wartawan Online dan Persatuan Wartawan Indonesia Sesumatra Selatan. Dalam kesempatan ini, PLN menghadirkan bintang tamu sekaligus narasumber seorang mantan Bostasiun TV, Helmi Yahya, yang ikut membagikan ilmunya dalam berkarya di dunia jurnalistik. Pernah jadi di rute feri, di pecah, saya memimpin sekarang mungkin ada lebih dari 20 perusahaan berkabung dan pecah, inilah sekurian. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. PT PLN Persero Unid Induk Wilayah Sumsal, Jambi, dan Bengkulu menggelar Siraturahmi bersama media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online dan Persatuan Wartawan Indonesia Sesumatra Selatan. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Palembang pada Rabu Siang, media gathering yang digelar PLN bertema Bravo, Build Relationship to Deliver Valuable Information, menghadirkan seorang artis ternama yang juga merupakan mantan direktur utama TVRI, Helmi Yahya. Dalam sambutannya, GM PLN Unid Induk Wilayah S2JB Bambang Duyantor mengungkapkan bahwa selama ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, khususnya di Kota Palembang, tiapnya banyak menerima pengajuan penurunan daya listrik dari hotel dan mall. Kegiatan gathering di hotel ini juga salah satu upaya untuk membantu menggerakkan ekonomi yang ada di tengah gemperan COVID-19, salah satunya pada sektor perhotelan. Bambang mengatakan silaturami secara tetap muka ini sudah lama tidak dilakukan sejak masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan silaturami tersebut tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin silaturami dengan media sebagai mitra yang mampu berhubungan baik. Menurutnya, tanpa dukungan dari media, perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik. Sedangkan narasumber yang dihadiri dalam kesempatan itu, Helmi Yahya memberikan trik-trik bagi para media masa yang ada untuk bisa beradaptasi di era digital, salah satunya dalam membuat konten. Konten, wuih, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Konten, kalau belajar dari dunia media sosial ya, itu adalah harus selalu diawali dengan kajian-kajian apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak bisa kita yang biasa-biasa saja. Ya, jadi silakan pilih mau genre-nya apa saja, mau mengangkat bidang apa saja, tapi pastikan itu yang nonton ada. Ya, jadi itu ilmu-ilmu yang tonton banyak. Tapi tadi kalau secara ilmu algoritma ya, pandai-pandailah membaca atau mengikuti trending topic, apa yang sedang menjadi trend itu biasanya banyak yang nonton nanti. Ya, banyak yang mencari. Kemudian kolaborasi ya, bagaimana mengundang bintang-bintang tamu yang punya viewership bagus, yang punya followers banyak, yang punya subscribers banyak. Yang begitu-begitu ya. Kalau mau sukses, pikirkan kalau kamu bisa sukses. Karena kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi konten-konten begitu menarik. Konten-konten juga yang inspirasi. Saya mengangkat ada mantan TKI, saya mengangkat mantan preman yang punya 700 hektare tambah udang, paname. Jadi hal-hal begitu tuh. Jadi kita harus mampu betul membaca apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Di akhir acara, JMPLN unit eduk S2JP menambahkan jika PLN tengah berupaya menyambungkan listrik dari Pulau Sumatra ke Bangka Belitung. Saat ini penyambungan kabel bawah laut masih dalam pengerjaan. Menurutnya, target energi sistem selesai pada Desember 2021 dengan pembentangan kabel jaringan bawah laut dari Tanjung Carat Tanjung Api-Api ke Mentok Bangka Belitung. Saat ini lagi proses panjang 7 km, di mana di Bubble ada keterbatasan listrik dan di sisi lain ekonomi di sana sedang tumbuh pesat penuh hubungan listrik. Tanjung Api-Api itu ininya gardu induknya dari Tanjung Api-Api kemudian Tanjung Carat itu landing point. Di landing point, jadi antara laut antara selat ini kan ada landing point yang di darat taran Sumatera, ada landing point yang di darat taran Bangka, gitu loh. Tantung Carat itu landing point yang di Sumatera. Itu progresnya selesai rampung Desember ini atau? Ya, ditargetkan Desember ini energize, energize itu sudah tersambung, sudah bisa mengalirkan listrik. Berapa pak kapasitasnya? Tahap pertama itu sekitar 100 MW, nanti rencananya ada tahap berikutnya ada 2 sirkit gitu, tapi tahap pertama 100 duduk, ini untuk memenuhi kebutuhan di Bangka, yang di sana saat ini juga ada beberapa istilahnya daftar tunggu, orang yang minta listrik tapi masih menunggu karena pasokan terbatas di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita itu mulai. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi mungkin, kayaknya yang berbeda. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.